Seperti abad sih, membajetkan kecantikan untuk semuanya itu seperti apa? Maaf, maaf. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sejujuran loh handphonenya. Ya, sebetulnya saya agak kurang setuju kalau dibilang cantik itu mahal. Tapi mungkin cantik perlu biaya. Biaya itu adalah usaha kita untuk mau menghargai diri sendiri. Mungkin itu lebih tepatnya. Karena cantik juga gak harus mahal. Karena cantik itu kita juga bisa bangun pagi, kita olah raja, kita mandi, makaian rapi. Itu udah luar biasa buat saya. Jadi habit, disiplin itu memang harus dibangun di setiap pribadi perempuan. Tidak harus dengan biaya mahal ya? Tidak harus dengan biaya mahal. Nanti bila mana disesuaikan usia, kebutuhan. Lalu kalau mereka sudah manageable, mereka bisa menabung untuk kebutuhannya. Karena pasti memang butuh biaya. Tapi buat saya sebetulnya biaya itu tergantung daripada keinginan. Dan mau menifuikan dengan budget ya. Misalkan ujung bulan, mau menifuikan gajinya. Tapi lebih kepada disiplin habit sih ya buat saya. Jadi kalau mau tampak yang tadi dibilang saya dapat komplimen. Misalkan tidak itu tapi tambah seger ya. Saya mau bangun pagi, terus mau teman-teman masih tidur. Saya udah jumpa litan di lapangan misalnya. Seperti itu. Itu bisa buat booster juga. Tapi Bami sendiri banyak khawatirnya gak sih bisa dibilang walaupun sudah punya cuci. Tapi masih terlihat awet muda dengan rincahnya segala macam itu. Iya, iya. Tapi juga gak boleh besar diri terus awet muda. Terus teman-teman gak lihat aja. Yang di dalam gelembir-gelembir juga sama. Tapi memang kita punya preventif ya. Artinya kita bisa mencegahkan lebih baik daripada mengobati. Jadi saya pikir ya pencegahan itu memang saya mulai dari usia saya 19-an, 20-21 saya udah mengenal treatment. Tidak saja treatment dengan kecanggihan teknologi. Tapi treatment seperti jamu, ratus, selulur. Itu kan juga sesuatu yang memang harus dilakukan. Dalam delilah mungkin sampai sekarang juga semua orang pasti masih melakukan hal-hal serupa. Yang mungkin gak terlalu modern, lebih ke vintage gitu ya. Seperti lulur, scrub, terus ratus. Itu kan juga cantik gitu. Berarti Mimim masih melakukan tradisional juga ya Mimim? Ya sih dong. Tanyain suamiku. Tapi setiap pagi yang tadi Mimim bilang, di tunitas Mimim tetap segar, tetap bugar, yang alah raga. Yang apa Mim? Busyu itu juga. Ya latihan-latihan kayak gitu pastinya akan juga ikut turut membantu penapasan. Kalau kita oksigennya cukup kan pasti larinya ke oksigen di kepala juga cukup. Kita jadi seger. Ya kayak sekarang mungkin sedikit kurang tidur, kurang latihan olahraga ya saya bayar tidurnya yang lebih maksimal lagi. Coba kayak gitu. Dengan banyak yang duit di tas di pemerintahan sendiri itu sendiri juga jadi me... Palkasinya gimana sih tadi? Ini sudah minyum banyak, olahraga. Iya, iya. Sebetulnya bohong kalau kita gak profesional ya. Saya kan udah 30 tahun di industri. Jadi mungkin kalau mengatur jadwal sih saya otomatis aja. Seperti saya nyala inkran ke air gitu. Yang penting pokoknya kegiatan-kegiatan domestik rumah tangga semuanya beres. Yang kedua kalau mau keluar ya izin suami dan lain-lain, aktivitas dan lain-lain. Tentu semuanya akan mendukung. Ada perubahan fisik yang memang signifikan gak sih Mie yang Mie merasakan dengan tanya-tanya aktivitas yang Mie melakukan setiap pagi. Iya, kalau olahraga dan lain-lain ya tentunya setelah doa pagi dan lain-lain, olahraga. Terus memang saya sih udah kebiasaan dari liat nenek saya, terus liat mama, pasti keluar rumah, keluar kamar tuh jam 7 pagi udah pada seger. Udah mandi, udah pakai lipstick. Jadi saya kebiasaan sama Yuni, sama adik saya tuh dari kecil ngeliat orang tua sama nenek-nenek saya tuh semuanya udah seger gitu. Jadi kita gak pernah tuh ngelentru atau lehe-lehe lama gitu, gak biasa. Jadi itu yang mungkin mendorong saya jadi punya semangat, apalagi sekarang punya cucu, ada lagi anak yang masih kecil-kecil. Jadi saya minta, supaya umur panjang, supaya bisa nemenin mereka itu aja. Tapi punya budget tersendiri gak sih Mie yang harus dikeluarkan setiap bulan, ataupun memang Mie penabung? Contoh budget ya, contoh budget tuh kayak yang minta kan saya pergi ke Jerman untuk sutik stem cell. Mungkin sudah dua tahun pandemi gak melakukan. Nah, waktu itu saya bisa nabung tuh. Gitu, karena kan memang biaya itu kan ada pesawat, ketemu dokter, konsultasi, terus biaya itu ada pasti, pasti ada. Tapi ya gak umbas, terus yang viral, biliaran gitu, enggak, enggak ada. Tapi dengan yang tradisional itu tadi, setiap hari gak sih Mie minum jamu ataupun tadi? Iya, karena vitamin yang setiap hari ya, sipermen setiap hari, terus saya masih minum kopi, terus tanpa gula, itu sama ya dietnya, diet balancing aja. Iya, artinya saya gak puasa yang intermediate, dan puasa itu enggak ada. Itu biasanya tuh ditularkan ke anak-anak juga gak sih, kayak kakak Aurel, sekarang udah punya anak harus tetap cantik gitu. Saya ajarin gitu, yang simple aja yang gampang, gampang bikin ganggu dia, terus suaminya masih muda lho. Dia harus diet, dan olahraga, makanya langsung dia list tuh, oh guru olahraga, guru busu, guru kickboxing, guru yoga, dia udah punya catatan semua, supaya dia punya semuanya. Nge-push banget gak sih dari aurelnya, ke aurelnya sendiri, dari bebi sendiri untuk berolahraga dan segala-galanya? Enggak usah dia, pasti liat saya dari kecil dia, procop udah ngeliat, saya memang seneng olahraga, pasti ada yang nurun lah. Udah ya, aku tak asar dulu terus makeup. Amina sendiri gimana nih kabaran nih? Terakhir udah video call, masih di rumah kakeknya, karena kan baru pulang umroh kan sama bundanya tadi, ya sama Santi tadi. Gak sempet video call, dia kangen sih, dan dia nanti, insya Allah, habis dari itu ke rumah saya. Ini support kemarin si atas, seperti apa sih Mie, yang kemarin sempet ada gossip robot trading itu, kan kembali lagi nih. Oh iya, pastinya sebagai warga negara yang taat hukum, saya bilang hukum, baris krim datang, kasih laporan terkait BAP dan lain-lain, dan bicara yang sebaik-baiknya. Dan sampaikan kalau memang ada catatan-catatan yang bisa menambah akurasi daripada dukungan statement, jangan sampai ada yang ditutupi. Jadi bicara yang benar, dan memang kalau udah ada bentuk fisiknya terbangun sebuah yayasan atau masjid, ya harus sampaikan. Jadi semuanya akan gamblang terbuka, agar tidak ada negative thinking dan juga perspektif yang buruk tentang anak-anak. Ada ketakutan dari Aurela sendiri, nggak sih Mie, atau Atan. Saya kasih dukungan aja, tak usah khawatir. Temu Aminah sendiri kapan? Temu Aminah sendiri kapan? Temu Aminah sendiri? Enggak, mau apa, jalan-jalan. Bikin jenis. Terima kasih, Mie. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati